Intro Jurusan lain di SMKN 1 Pelosok Laten Yang juga melaksanakan UKK dan pelaksanaannya tak kalah menarik yaitu jurusan TPHP ini TPHP sendiri adalah teknologi pengolahan hasil pertanian TPHP adalah jurusan yang membekali siswa dalam mengenal komoditas hasil pertanian Terakhir ada jurusan agribisnis perikanan Sama halnya dengan siswa-siswi di jurusan sebelumnya Siswa-siswi jurusan agribisnis perikanan atau biasa disebut AP ini tengah mengikuti UKK Intro Intro Keberadaan jurusan agribisnis perikanan tidak lain bertujuan untuk mempersiapkan pelajar Agar memiliki keahlian sebagai perencana pembangunan perikanan Seorang manajer usaha perikanan, wira usaha sektor pertanian, fasilitator pengembangan masyarakat perikanan, konsultan pengembangan agribisnis perikanan maupun tenaga pendidikan ilmu perikanan Intro Uniknya di SMKN 1 Pelosok Laten ini, para siswa tak hanya mendapat teori dan praktek di lapangan Melainkan juga diberikan ilmu memasarkan hasil kerja kerasnya kepada masyarakat Intro Tentunya dengan semakin banyak jaringan dunia usaha industri ini Harapan kami ini bisa membantu anak-anak dalam rangka setelah dia lulus nanti seperti apa Apakah dia harus bekerja di industri atau dia harus berwira usaha Dan kami juga mengharapkan kepada semua pihak yang terkait stakeholder ini mendukung kami dalam rangka untuk bagaimana solusi agar anak-anak ini lulus bisa bekerja Dan perlu diketahui bahwa kami di sekolah juga mempunyai kelas wira usaha yang saya namakan dengan KADEC Jadi KADEC itu singkatan dari Kediri Agribisnis Development and Education Center Jadi KADEC ini sebagai wadah untuk anak-anak juga guru dalam rangka untuk menggembeleng anak-anak menjadi kelas wira usaha Karena KADEC nanti ke depan kita juga menggandeng masyarakat sekitar sebagai plasma kita Untuk pengembangan ini kita sudah punya bisnis plan sampai 2022 Ini harus bisa menguasai pasar di tingkat Kediri lokal Nah saat ini untuk KADEC sudah punya semacam tempat usaha atau tempat menjual produk di Golden Kediri Nah ini tempat kita sebagai tempat untuk penjualan produk-produk kami terutama sayur-sayur sehat Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan nasional Yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja Selain itu juga mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi Dalam proses pendidikan kejuruan perlu ditanamkan pada siswa pentingnya penguasaan pengetahuan dan teknologi Keterampilan bekerja, sikap mandiri, efektif dan efisien Melalui UKK diharapkan para siswa SMK khususnya SMK Negeri 1 Pelosok Laten ini Bisa lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan minat jurusan yang mereka pilih Sehingga setelah lulus nanti akan mendapat pekerjaan dengan mudah terlebih bisa sesuai dengan bidang atau jurusannya Ya pemirsa itulah tadi berlangsungnya UKK di SMK Negeri 1 Pelosok Laten Mulai dari jurusan multimedia, TPHP dan beberapa jurusan lainnya Setelah UKK masih ada beberapa ujian lain yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Pelosok Laten Belajar yang giat dan semoga sukses Saya Intan Oliya pamit, sampai jumpa dan salam JTV Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!